Presiden Jokowi temui pemain Timnas U20 Indonesia di SUGBK. Presiden Indonesia Jokowi Dodo alias Jokowi menemui pemain Timnas U20 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Presiden Jokowi datang didampingi oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Wakil Ketum PSSI, Zanuddin Amali, Manajer Timnas U20 Indonesia Sumarji, dan beberapa jajaran anggota Komite Eksekutif, EXCO. Ada juga Direktur GBK Rahmadi Afif Kusumo serta Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus. Orang nomor satu di Indonesia itu saat datang sempat berbincang dulu dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Setelah lama berbicara dengan Erik Thohir, Jokowi pun langsung menghampiri para pemain. Dalam kunjungan ini Presiden Ri membahas soal pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U22 2023. Jokowi memberi semangat kepada para pemain setelah batal tampil di ajang dua tahunan tersebut. Pertemuan ini bisa memberi semangat para pemain Timnas U20 Indonesia yang sudah sangat kecewa seusai batal tampil di piala dunia U20. Sebab Timnas U20 Indonesia saat ini menjadi yang paling terkena imbas dari batalnya Indonesia jadi tuan rumah. Selain itu, demi persiapan yang maksimal federasi juga menggelar turnamen mini dengan mendatangkan tim-tim yang sudah lolos ke piala dunia U22 2023. Bahkan seharusnya setelah TC di Jakarta, Arhan Fikri dan kawan-kawan dijadwalkan bakal menjalani TC jangka panjang di Korea Selatan pada awal April ini. Namun, karena pembatalan Indonesia jadi tuan rumah tentu saja para pemain muda ini harus mengubur mimpinya yampil di piala dunia U22 2023. Sebab Timnas U20 Indonesia gagal lolos kualifikasi piala dunia U20 dan hanya mendapat jatah sebagai tim tuan rumah. Tetapi, persiapan panjang Indonesia itu hanya berakhir dengan harapan kosong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.